Intro Kalo kayak Fox Road 6 kemarin itu saya dapet privilege untuk 12 jam kerja dan itu sangat menyenangkan 4 bulan shooting 96 hari itu bener-bener 12 jam pokoknya udah 12 jam itu udah set udah sepi semua udah pulang ke rumah masing-masing dan itu enak banget buat semua kru yang gak cuman aktor gitu kan dari semua departemen tuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup selama 4 bulan karena kalo enggak bisa bunuh-bunuhan di bulan kedua ketiga udah bukan di film lagi itu bunuh-bunuhan beneran itu kan idealnya ya idealnya 12 jam kerja gitu kan terus kalaupun sebenernya si malkamannya adalah pada saat yang kita udah bikin undang-undangnya ntar dari pemerintah akan menekan para studio ini dari atas bahwa lu kalo mau bikin film yang proper dong gitu budget ditambahin biar buat sekedar sampai sekedar hari jam kerjanya jadi banyak eh jam kerjanya jadi berkurang perharinya dan syuting harinya makin banyak gitu kan nah kalo itu ditekan dari atas produser juga kan teriakan oh gua gak cukup di budget tenter kalo gua rugi gimana untung gua jadi gak 100 miliar jadi cuma 50 miliar gitu kan sedih kan terus abis itu abis itu mereka akan mencari orang-orang yang gak yang mau gak mengikuti peraturan itu jadi mereka akan mencari yang lebih murah lagi gitu kan yang mau jam kerjanya baik lagi ke 24-28 jam kerja perhari gitu kan bahkan 30 jam kerja gitu kan ada ada jangan sedih gitu kan nah itu akan ada terus yang mau makan rempah-rempah itu gitu kan dan itu jadi kayak gitu kan dan itu berulang lagi nah makanya gimana cara menyiasatinya ya ya ayo bareng-bareng di 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 bebeinnya gimana Vox Road 6 5 juta penonton nanti ada yang bikin 12 jam kerja lagi masalahnya cuma 500 ribu jadi gak ada yang bikin 12 jam kerja lagi masalahnya itu gak ada sanksi kalo disana ada sanksi lu dari 2 jam kerja ditangkep gitu kan saya sih sebenernya gini ada beberapa yang jam kerjanya sebetulnya wajar selama pengalaman saya sama Soraya 3 film saya sama Soraya 5 cm Van Der Wijk sama Supernova itu 12 jam kerja kalo lebih dari itu produsernya akan bilang sorry karena ada satu hal kita mesti overwork Pak Sundar sendiri masih pada hidup tuh jadi kalian bisa cari tahu orang-orangnya menurut saya sih gini kita ngambil gini kadang-kadang susahnya orang Indonesia tuh sangat mangan orang-mangan asal kumpul jadi harusnya kenapa orang disana di luar bisa 12 jam kerja karena efisien efektif kalo kita enggak 12 jam kerja 18 jam kerja pun yang dipakai buat kerja tuh paling 8 jam 10 kerjanya tuh buat kongko-kongko kita coba hitung aja deh pagi kita sarapan udah 1 jam setengah sendiri habis makan kita ngobrol ngerokok warawiri ngopi ngobrolin apa ngomongin orang iya habis itu makan siang juga gitu gitu udah udah kebuang jam untuk beri makan 3 kali aja itu mungkin udah 3-4 jam artinya kalo saya sih mikirnya fair juga kalo kita dari saya kita dari ICS kita fair juga kalo kita mau nuntut 12 jam kerja kita mesti efisien efektif 12 jam kerja kita itu produktif dan alhamdulillah terus terang saya sampe hari ini di kontrak saya 12 jam kerja kalo lebih dari itu saya kerjain tapi itu adalah akan ada overcharge dari saya dan ada hitungannya dari kontrak keseluruhan berapa apa semuanya ada rumusnya kok semua ada hitungannya mungkin itu yang anggi akhirnya gak mau calling saya ya mungkin mungkin kayak gak tau juga kalo isunya tadi soal angka-angka kan gitu loh jadi jadi sebenernya ya gini loh kebanyakan kita menuntut hak tapi kita gak coba memberikan kewajipan kita gak fair juga jadinya gitu itu yang lagi kita harusnya kita terbuka kita godok sama-sama kita lihat juga ngaca juga gitu ngaca aja jangan di triplek kalo ngaca di triplek kita gak lihat mukanya kita itu maksudnya sama-sama ayo nuntut 12 jam kerja kita lihat kerja kita ya jadi sebanding ya mas ya iya sebanding makanya di sana bisa kalo kita terus terang efisiensinya itu mungkin saya juga suka lupa tiba-tiba aduh kok mau syuting lagi gak enak gak enak ngobrol gitu ngopi-ngopi ngopi nambah lupa kita astradenya teriak-teriak kalo astradenya masih jauh gitu kayak junior pasti eh bisa ntar gak loh berarti berarti edinya kurang galak astradanya kurang galak oke oke mungkin satu lagi pertanyaan masih bisa oke perkenalkan nama saya Alvin, jadi yang saya ingin tanyakan kalau seandainya dalam waktu production ini seringkali kita punya masalah mengenai people nya yaitu kurang komitnya dari kru atau case nya atau mungkin terjadi emosi antara kru yang satu dengan kru yang lain jadi pertanyaannya bagaimana kita memanage people yaitu kru dan case ini agar sampai production selesai dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut terjadi kru yang tidak komitmen misal terjadi kru yang sakit atau case yang sakit dan sebagainya thank you kayaknya sudah bersiap ini untuk menjawab silakan Ibu Astrada oke konflik antara kru ya kalau kebetulan untungnya saya syuting selama saya syuting itu film-film yang saya ikut syuting kebetulan dramanya gak terlalu drama banget yang sampai berantem apa gitu gak sih kebetulan dia pernah yang mau bawa pisau ya kan yang pereman-pereman yang ya lu ini piring ke muka siapa waktu itu maksudnya paling gak masih bisa masih bisa diomongin lah gitu maksudnya jadi Dato pernah lempar piring kalau sebagai Astrada mesti pintar-pintar maksudnya masalah masalahnya apa kalau masalahnya berhubungan sama syutingnya ayo kita obrolin sama-sama biasanya nih misalnya misalnya nih ya sutradaranya sama diopinya kenceng-kencengan nih saya kalau sebisa mungkin ngomong satu-satu tapi kalau misalnya gak bisa juga nih yang ini ngomong misalnya gue maunya gini oke sampaiin enggak soalnya gini-gini biasanya saya pergi ke satu-satu tapi kalau gak selesai juga yaudah deh ketemuan aja deh lu selesai sendiri biasanya gitu gitu kan maksudnya itu kalau berhubungan sama kerja tapi karena Astrada tempat itu ya semua orang ke kita ya tempat sampahnya nanti kalau syuting ya harus diterima itu tapi kalau masalahnya masalah pribadi biasanya gini sesenior apapun nanti krunya kalau kalau sebagai di sisi Astrada kita mesti bisa sorry ini masalah pribadi bisa diselesai nanti kalau pas rep gak karena ini kita syuting pakai duit orang kalau cuma ngurusin masalah pribadi yang rugi banyak itu ada dong bang kalau rusin nah gitu sih kalau konflik-konflik tapi kebetulan sih mudah-mudahan jangan sampai ya kebetulan sih semua film yang saya ikutin gak terlalu besar dramanya jangan sampai gak komit kalau ada yang tidak komit kalau gak komit kalau gak komit kalau ada yang tidak komit kalau gak komit pas pada saat syuting kalau pas pada saat syuting ada yang pergi salah satu kru sebenarnya bukan hak saya untuk menahan ya cuma mungkin kalau membujuk masih oke deh gue coba untuk bujuk kru yang mana nih yang gue cabut nih gitu biasanya kalau gak suka kalau kalau masih ada chiefnya misalnya askamnya ngambek gitu terus di opinya bang Yudi bang itu ngambek tuh bang biasanya saya ngadu aja cuma kalau misalnya emang kayak salah satu chief departemennya ya mungkin ya itu mungkin salah satu kerjaan asrada memanage emosi para kru mungkin itu ya kita coba cuman kalau emang gak mempan juga ya kita serahin ke produser tadi itu yang menarik kalau ada cash yang sakit kalau cash yang nah itu dia balik lagi ke jam kerja sih maksudnya kalau orang-orang bilang jam kerja harus 12 jam kalau kemarin saya dapat dapat pengalaman yang oh ini oke juga bener juga sih mungkin saya gak kepikiran disitu sama di Soraya itu 12 jam istirahat mungkin sama aja setelah dibagi ya kan 24 jam jadi terserah lo mau shooting jam berapa gue minta si aktornya gue minta 12 jam kerja oh iya juga kita sebagai kru oke juga nih gitu kan sama aja sih sebenarnya cuma bahasanya aja yang dia balik tapi kalau badan sehat mental gak sehat gimana tetep aja itu udah resiko kenapa pake dia bukan misalnya tetep dijaga 12 jam kerja tapi badannya sehat nih tapi mentalnya dibikin gak sehat gimana tuh mentalnya dibikin gak sehat untuk keperluan apa nih kalau untuk keperluan film ya terserah skripnya diajak-acak ini curhat nih ya kan maksudnya kesehatan bukan cuma di badan ya benar-benar bahkan yang membuat membuat dia komit komitnya gak jadi komit mungkin karena dia udah gak kuat secara mental akhirnya dia cabut gitu kan banyak juga dan menurut gue kalau misalnya udah seperti itu situasinya emang harus di let go jadi kalau diterusin dia udah gak komit nih dia tetep ikut di produksi tapi gak penuh hati gak penuh jiwa ya ngapain mending kan dicari jalan tengahnya which is ya udah liat gue gitu kan tergantung case-nya dia apa sih yang mau cabut ini kalau case-nya dia biang kerok yaudah kalau mau cabut silahkan ya makanya kan kalau berarti kalau udah gak ada komitmen dari salah satunya berarti emang udah harus emang udah harus gak ada waktunya yang jadi masalah adalah kalau bisa emang sakit atau ini pernah kejadian sih beberapa kali ya beberapa kali di syutingan adalah satu pemainnya hilang gitu kan kita gak tau kemana gitu kan ada yang ditangkap polisi itu mah bukan hilang tadi ada tuh ya sudah masuk set polisi dateng dua nangkap dia gitu kan ada loh ada 14 orang yang kemarin ketangkap gitu kan nah itu masalahnya yang problemnya disitu nah itu yang ya kita lihat dulu kalau waktu itu sih saya menyiasatinya adalah pakai stunman jadi dicari semirip mungkin dari belakang dialognya diambil sama yang lain ya maksudnya bisa kayak gitu apapun yang terjadi harus pinter-pinter mungkin cari situasinya gitu tapi kalau masalah selek-selek aja sih harusnya bisa diselesaikan sih boleh mas Perry menambahkan sedikit ya kalau saya justru kan ngeliatnya dari dari kacamata yang berbeda ya pemain tuh paling dijagain moodnya gitu ya padahal kemungkinan titik didih tuh gak selalu di pemain gitu di kru terutama yang capek dan apa segala macam tuh biasanya gesekan lebih kuat gitu nah biasanya salah satu penyiasatannya ya pada saat ngumpulin orang-orang ini karena dunia film tuh bisa dibilang besar tapi kecil gitu semua kenal semua semua tau semua jadi kalau udah tau dua orang ini ditaruh satu produksi gak cocok jangan dibarengin gitu itu salah satu untuk menyiasati ke depannya gitu meskipun karena banyak ini ada sutradara baru gitu terus tiba-tiba oh saya mau pakai ini mau pakai ini oh semuanya mau nomor satu gitu tapi kan kita bukan cuma nyatuin bakat, talent, dan skill kita nyatuin ego bisa gak semua ego itu berada di satu produksi gitu bisa jadi itu yang nanti bikin produksinya jadi gak lancar karena ada perkelahian ego disitu nah itu sih salah satu nyiasat ini dari event sebelum syuting gitu kalau udah pas syuting yaudahlah itu yang istilahnya yang resiko yang sudah diminimalisir gitu tapi wajar sih Fer kalau aktor tuh lebih dijaga moodnya karena kalau hilang susah nyari gantinya ya iya kalau kru kan ganti banyak lah kru gak asik ganti aja gitu kalau kalau aktor kan susah yang nongol di layar mukanya-mukanya dia bukan muka kru syuting di tunda yang ada syuting udah jalan separoh ya mau CGI mahal lagi ya iya kalau mukanya kru kan gak penting gak nongol di layar iya oke silahkan boleh tepuk tangan untuk semua narasumber kita saya kira waktunya sudah saya serahkan kembali ke Patrick ya terima kasih sekali lagi buat narasumber tepuk tangan lagi dong sekali lagi yang paling pria iya summary sedikit intinya adalah masih banyak yang perlu dibenahi dari ekosistem film Indonesia dari sisi pendidikan dari sisi kebutuhan SDM tapi yang pasti bener tadi kata Mas Salmanaristo kita ini sangat tidak sempurna ya industri ini sangat tidak sempurna karena kita belajar itu by pengalaman jadi teman-teman yang disini nih mereka pengalamannya sangat luar biasa banyak dan itu yang menjadikan mereka jadi belajar gitu privilege itu yang privilege akademis belajar itu yang kita tidak punya tapi dengan kepincangan ini yang semua kita punya ini industri kita sekarang lagi di posisi yang sangat luar biasa jadi salesnya juga lagi bagus banget jadi kita encourage semuanya untuk terus belajar dan juga untuk apa ya terus berkarya lah supaya bisa saling berkolaborasi oke setelah ini kita akan foto sebentar yang lain kita akan ada 15 menit break sebelum ke sesi ketiga silahkan yang mau pipis yang nahan dingin segala macam kita foto dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati